Oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa saya Indonesia Raya Informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan Nah kali ini saya mau apa namanya mau panen kecil-kecilan yaitu ini adalah belimbing madu ya Belimbing madu jumbo ini yang ini belum matang ini seharusnya di jarangi ini satu tangkai empat berdekatan seharusnya di jarangi enggak sempat keburu besar akhirnya emang-emang sayang mau di jarangi karena sudah besar dibiarkan oke di sini buahnya banyak sekali dan bersamaan dengan bunga-bunga berbunga di sini lebat bunganya jadi ini adalah tabu lampat ya ini tanam buah dalam pot ini usia dua tahun aktif berbuah ini saya pangkas saya pruning jadi kalau dibiarkan belimbing ini bisa lebat sekali sehingga menutup menutup batang-batang produksi karena biasanya buah itu muncul di batang-batang produksi seperti ini ya jadi buah enggak apa enggak di ujung-ujung seperti ini kalau dibiarkan lebat nanti bunganya muncul di ujung-ujung ujung tunas akhirnya ya rentan atau kurang baiklah yang lebih baik itu di batang produksi batangnya besar-besar jadi memuat banyak buah ini kuat sehingga buahnya juga besar-besar ini saya mau panen ada yang matang kelihatannya nah ini sudah kuning sudah bisa dipanen ada yang ini di jarangi ya sebelumnya bisa nanti buah banyak dibiarkan semua bisa tapi nanti hasilnya enggak terlalu besar ya dibungkus ya wajib dibungkus dan bersih sehingga bersih dan cantik seperti ini oke kita potong dapat untuk kita buka puasa nanti ya Insyaallah ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya rekomen lah karena belimbing ini enggak kenal musim enggak kenal musim belimbing ini enggak kenal musim jadi berbuah terus eh jatuh ya lumayan besar ya besar dan bersih cantik tidak terganggu oleh hama ini cocok ditanam di nabah tabu lampot atau di depan rumah nah oke dilihat bersih sekali cantik dan tidak terganggu oleh hama ini tanpa pesticida nah ini perawatannya mudah sekali udah dapet tiga yang disini juga matang kelihatannya ini dua nah ini seperti yang saya katakan tadi jadi kalau buah bertempat di batang produksi walaupun walaupun apa berdekatan seperti ini bisa bisa besar ya tapi kalau di jarangi lebih bagus lagi tapi kalau apa namanya tidak untuk dijual nanti buahnya untuk dimakan sendiri berdempetan seperti ini ya dibiarkan ke apa-apa jadi kalau buah besar seperti ini ya masuk grade A nanti kalau yang ini B lah ini tapi ya cukup lumayan benar kok sulitan sebentar ya oke ini nah ini buahnya yang berdetek berdempetan tadi nah ya cantik ya bersih kuning ya oke nah seperti ini nah ini bisa untuk ini manis sekali ya manis walaupun kelihatannya masih agak hijau tapi manis kalau diberikan lebih matang lagi bisa tapi kalau sudah seperti ini ya sudah bisa lah matang ini kalau menunggu lebih apa ada semingguan lagi nanti ini ini sudah cantik sekali matangnya sempurna tapi walaupun belum sampai apa matang maksimal ini sudah manis jadi berlimpik madu oke baik seperti ini ini ada yang ini belum matang ini belum matang nah Insyaallah cukup segini ini bisa jadi untuk satu keluarga ya sudah pas nanti besok panen lagi Insyaallah Oke terima kasih jangan lupa subscribe like channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat